Dan tadi sudah kami rakan pemeriksaan terhadap sopir, dan sopir mengakui bahwa yang bersangkutan dalam keadaan mengantuk. Sopir Bupati Kuningan berinisial UK, diduga mengantuk saat mengemudikan mobil Toyota Hilux yang ditumpangi Bupati Kuningan, Acep Purnama. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kecelakaan maut di Jalan R.E. Martadinata, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, dua orang meninggal dunia dan satu orang lainnya mengalami luka berat dalam insiden tersebut. Sebelumnya, mobil Toyota Hilux yang ditumpangi Bupati Kuningan, Acep Purnama mengalami kecelakaan di Jalan R.E. Martadinata, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, Senin sore, 3 April 2023. Dalam insiden itu, dua orang meninggal dunia masing-masing atas nama Jamaluddin warga Dusun Puhun RT 005 RW 002 Desa Mekarmukti, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, dan seorang perempuan yang belum diketahui identitasnya serta satu orang laki-laki Mr. X mengalami luka berat. Semua korban dibawa ke RSU D45 Kuningan. Demikian Ahmad Ripai, Kuningan, Tribun Jabar. Dengan dugaan kecelakaan maut itu, Pak? Ya, jadi memang tadi terjadi kecelakaan yang memang melibatkan salah satu mobil pejabat di wilayah Kabupaten Kuningan, di mana tadi kita temukan setelah olah TKP, memang mengakibatkan adanya korban, di mana ada tiga korban, dua korban meninggal dunia, dan satu orang luka berat di TKP. Itu korban bagaimana sih, Pak? Jadi tadi setelah kita melaksanakan olah TKP, dan berdasarkan keterangan saksi, bahwa memang tadi mobil melaju dari arah timur ke barat atau dari arah darah wangi menuju ke arah kertawangunan, disampai di TKP, mobil yang bersangkutan keluar dari lajurnya. Dihudah saat itu supir mengantuk, hingga menabrak beberapa kendaraan yang ada di parkiran, termasuk ada kendaraan yang jalan berlawangan arah dari mobil tersebut. Dan tadi sudah kami lakukan pemeriksaan terhadap supir, yang supir mengakui bahwa yang bersangkutan dalam keadaan mengantuk, sehingga keluar dari wajib. Pak, kemudian data yang dikumpulkan oleh kepolisian apa aja sih, Pak? Nah, tadi kami sudah melaksanakan olah TKP, kemudian juga kami sudah mengamankan barang bukti yang terdiri dari ada satu mobil airux, kemudian ada lima kendaraan, roda dua yang merupakan korban, dan juga kami sudah mengambil ke transaksi, dan jadi juga kami sudah melaksanakan sambang, sambang ke rumah korban yang mengalami kedukaan, didampingi oleh pihak dari Pemda, berikut juga dari pesatuan lain di pores. Tadi sudah kami sambangin, dan alhamdulillah, dari pihak keluarga menerima dengan baik. Kemudian ada rencana pemangkilan Pak Bupati? Sejauh ini Pak Bupatnya yang memang kebutuhan berada dalam mobil, itu kami akan nilai keterangan sebagai saksi. Tadi beliau juga berkenan untuk mengulian keterangan, sambil menunggu nanti kami akan laporan atau kembang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!